Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Kali ini kami akan menyampaikan Teknik khusus pengendalian kumbang badak Atau orites dinosaurus dengan menggunakan feromon Mengapa kita menggunakan feromon dalam pengendalian ini Karena feromon salah satunya adalah Ramah lingkungan Kemudian teknologi ini Juga bisa dikombinasikan dengan teknik-teknik yang lain Jadi untuk orites rhinoceros ini Sebagai buktinya pengendalian itu harus Secara massal Atau mass trapping Pengendaliannya bisa dilakukan dengan feromon ini Karena untuk khusus feromon Untuk orites Ini kumbang ini menjadi Hama yang langsung menyerang pada tanamannya Yang langsung merusak pada tanamannya Oleh karena itu harus kita kendalikan Dengan menggunakan feromon agregat Bapak-Ibu sekalian Itu yang akan kita bicarakan pada Kali ini adalah kita tadi pendahuluan Kemudian pengertian tentang feromon Kemudian klasifikasi feromon Jenis feromon dan alenokimia Dan terakhir adalah Feromon untuk orites rhinoceros Kalau kita berbicara masalah senyawa kimia Jadi kita berbicara ini supaya struktur Feromon itu ada di mana Karena banyak orang yang Lebih awam tahu itu adalah seks feromon Padahal tidak semua Itu adalah seks feromon Jadi senyawa tadi Dalam komunikasi antar serangga ini Itu ada disebut dengan semiogamital Atau semiogamia Itu dibagi menjadi dua jenis Yaitu yang feromon Yang komunikasi untuk Satu spesies sama spesiesnya Kemudian untuk alelogamia Adalah yang beda spesiesnya Dalam interaksinya Jadi semogamital Semogamia kita bagi jadi dua Jadi inilah Kalau feromon itu adalah Intraspesifik Atau antar spesies Kemudian alelogamia Adalah Beda spesies Jadi komunikasinya Berbeda Ini adalah klasifikasi semogamia Jadi tadi sudah kita bicarakan Yang pertama adalah feromon Itu dibagi menjadi dua Itu yang primer Dan yang Release Yang dikeluarkan Kemudian untuk yang Primer itu Termasuk yang Untuk pematangan seksual Untuk perkembangan developmentnya Dari serangga-serangga ini Atau dari bahasa fisiologisnya Kemudian kalau yang dirilis Nah tadi Itu adalah untuk Seks feromon Kemudian agregasi feromon Atau agregasi alarm Trial atau mengikuti jejak Kemudian epidiotic dan Feromon Teritorial Untuk Melikuti teritorial yang ada Sedangkan untuk alewebumia Itu kita bagi menjadi Apneomon Chairomon Alomon dan Sinomon Jadi ini apa bedanya Nanti kita Bahas Jadi feromon Merupakan senyawa kimia Yang dilepaskan oleh suatu Organisme Kelingkungan Sehingga Organisme tersebut Mampu melakukan komunikasi Secara Intraspesifik Dengan organisme lainnya Jadi ini Intraspesifik Ini Feromon ini berasal dari Bahasa Yunani Pirehin Yang berarti pembawa Hormon Atau hormon Sensasi Jadi pembawa Aroma Sensasi tadi Dan ini pertama kali Disampaikan oleh Kapson Butenam Itu Yang menamakan Feromon Pada tahun 1959 1959 Yaitu dimana Di ulat sutra Atau Bomi Mori Jadi pada tahun 1959 Jadi Ini Tadi Feromon Dihasalkan Setelah Melalui Menyebar Lewat udara Kemudian Disekresikan oleh Organisme Dikeluarkan Jadi Ini akan Menentukan Keberhasilan hidup Dari Organisme Ini Jadi Kalau Klasifikasi Feromon Tadi sudah Ada Feromon Primer Dan Feromon Pelepas Jadi Kalau Feromon Primer Itu Berpenaruh Terhadap Sistem Sarab Indokrin Dan Reproduksi Individu Penterima Sehingga Menyebabkan Perubahan Perubahan Fisiologis Jadi Ini Contohnya Adalah Feromon Khusus Yang Dikeluarkan Oleh Lebah Ratu Nah Saat ini Akan Menghampat Perkembangan Seksual Dari Lebah Betina Lainnya Sehingga Dia Mengubah Menjadi Lebah Pekerja Ini Primer Contohnya Tipe Dari Feromon Primer Ini adalah Feromon Reproduksi Perkembangan Dan Fasa Fisiologis Sedangkan Feromon Yang Releaser Yang Dikeluarkan Itu Akan Memengaruhi Tingkah Laku Secara Segera Karena Akan Memengaruhi Sistem Sarab Pusat Individu Ya Contoh Feromon Sektor Agregasi Sejak Alaram Epidiotic Dan Teres Tidak Ini Contoh Contoh Yang Berdasarkan Fungsi Tadi Sehingga Yang Kita Bahas Nanti Banyak Mengenai Aggregation Feromon Sedangkan Aleleokimia Itu Yang Didepan Kita Sampaikan Untuk Alomon Itu Menguntungkan Bagian Mengeluarkan Yang Mengirim Sedang Kairomon Yang Untung Adalah Penerimanya Kemudian Sinamon Itu Adalah Yang Untung Dua-duanya Kemudian Yang Keempat Kategori Abnomon Adalah Yang Dikeluarkan Bukan Berhasil Dari Makhdol Hidup Atau Dari Yang Tidak Hidup Untuk Cerita Alele Punya Contohnya Kairomil Yang Kita Produksi Itu Hubungan Antara Jantan Antisis Kelapa Sawit Dengan Serangga Penyerbu Elatibius Kamerolibus Ini Tadi Salah Satunya Contoh Alomon Dilepaskan Sehingga Serangga Serangga Untuk Menolak Predator Ini Salah Satu Tadi Fungsi Itu Yang Untung Yang Mana Kemudian Untuk Kairomon Ini Yang Untung Adalah Yang Penerimanya Jadi Contoh Kairomon Yang Tanaman Jagung Trikosan Dia Dapat Melalui Trikogramma Evanescence Dan Ini Dapat Menemukan Nanti Telur-telur Dari Helicoperfa Ada Lagi Yang Genomon Nanti Sudah Kita Sampaikan Contoh Dua Dua Ini Beberapa Bolongan Genomon Pada Serangga Tadi Ini Pinjal Kumpulannya Kemudian Untuk Genomon Agregat Nanti Kita Berbicara Di Koleotera Jadi Ini Tadi Mengenai Genomon Kemudian Kita Apa Yang Telah Kita Hasilkan Pheromonas Pheromon Aggregation Untuk Orlikes Remasinus Jadi Ini Dari Awal Kita Penelitian Jadi Kita Pertama Di Teknologi Regenis Level Satu Itu Lata Penelitian Kandungan Dari Pheromon Tadi Apa Yang Dikeluarkan Di Extraksi Dan Sebagainya Kemudian Kita HTSI Pheromon Itu Betul Enggak Berapa Konsentrasinya Kemudian Di Uji Obat Bermat Lepon Masih Dilep Ini Kemudian Yang TRL 4 Sudah Menguji Dalam Dispenser Dalam Temasak Ini Perlu Ilmu Lain Perlu Teknologi Lain Setelah Didapat Dengan Plastic Dispenser Kita Uji Prototipe Apakah Memang Mendatangkan Oribes Dites 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 Dilari Ternyata Oribes Dapat Kemudian Masuk Di TRL 6 Yang Prototipe Di skala kecil dulu Kita Uji Ternyata Juga Masuk Kemudian Dimasuk TRL Yang Yang Ketujuh Uji Di Lapangan Secara Luas Dengan Memang Peranggap Kemudian Ini Sudah Mau Masa Produksi Dan Komersialisasi Artinya DTR 8 Dibutukan Penimpian Untuk Produksi Peromolnya Secara Kontingim Sehingga Harus Jelas Bahan Lakunya Katalis Maupun Dispensur Jadi Kalau Sistem Ini Sudah Jalan Tinggal Terakhir Adalah Kovidikasi Secara Efesiensinya Bagaimana Secara Otomatis Dan Tentunya Di Bagian Legalnya Jadi Ini Semua Diproduksi Di WPKS Bisa Dari Awal Sampai Akhir Berarti Nah Ini Sekarang Kita Berbicara Yang Kita Produksi Kita Kendalikan Di Lakangan Jadi Teknologinya Itu Dalam Plastik Dispensur 1 Mili Persaset Dan Kira-kira 200 Mikron Ini Dengan Bahannya Tadi Etil 4 Metil Oktano Jadi Ini Bahannya Yang Kita Reaksikan Karena Firmona Terkad Maka Yang Menarik Adalah Bumia Jantan Dan Bumia Kemudian Ini Disa Tahan Sampai Bidak 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 Ini Adalah Proses Pembuatannya Dari Awal Sampai Menjadi Produk Inilah Rangkaiannya Dan Untuk DTRL Tadi Sudah Kita Jelaskan Dari Bidak Laboratorium Sampai Menjadi Produk Jadi Ini Sekarang Kita Pengendalian Orites Orites Itu Kelebihannya Adalah Efisien Tamah Lingguan Karena Relatif Murah Satu Verotra Penuh Dua Heta Kemudian Diharapkan Mampu Memutus Siklus Siklus Dari Orites Jadi Ini Pengalaman Kita Mengendalikan Orites Yang Perlu Waktu Yang Lama Dari Awal Populasinya Yang Tinggi Yang Sekitar 20 Ekor Per Trap Itu Menjadi Kira-kira Satu Nanti Sudah Menjadi Aman Ini Cara-cara Pemasangan Trap Untuk Menangkap Perumun Tadi Jadi Trapnya Bervariasi Kebetulan Ini Yang Tidak Ada Sirip Yang Ada Sirip Angin Biasanya Tangkapannya Lebih Bagus Ini Menggunakan Berlawon Rupa Ini Menggunakan Yang Lebih Gantai Lagi Cara Yang Panjang Tadi Sering Jadi Prinsipnya Trapnya Itu Bisa Menggunakan Berbagai Macam Bekas Ambir Juga Boleh Bekas Herbisida Juga Di Lubang Juga Boleh Kemudian Di Trapnya Yang Penting Di Bawah Ada Lubang Sehingga Waktu Hujan Tidak Berat Akhirnya Keluar Jadi Dalam Tidak Tidak Ada Isinya Nanti Kumpang Itu Terperangkap Dan Tidak Bisa Keluar Nah Kemudian Strategi Pemasangannya Gimana Ini Yang Penting Jadi Ini Sering Untuk Menjawab Bahwa Memang Beromor Untuk Mengundang Tapi Untuk Dikendalikan Bukan Untuk Tambah Banyak Jadi Jangan Sampai Memasang Beromor Di Tempat Yang Belum Ada Serangannya Ini Akan Berbayal Kalau Ini Dipasang Bukannya Mengundang Tapi Tidak Bunuh Diri Jadi Ini Harus Dipasang Dilihat Mana Yang Masuk Dan Jangan Memasang Yang Tidak Ada Serangannya Kira-kira Itu Jadi Dosisnya Bisa Satu Berat Berbilang Kemudian Strategi Yang Lain Adalah Jika Serangannya Tinggi Populasinya Tinggi Tentunya Tidak Cukup Makanya Masangnya Harus Banyak Supaya Tidak Sia-sia Tidak Menggarang Lata Sehingga Dosisnya Kita Tambah Satu Dari Trapper Ini Supaya Cepat Kehabis Kemudian Strateginya Adalah Dipasang Di Kebun Kebun Blok Di Pinggiran Supaya Tidak Yang Dari Luar Masuk Jadi Yang Dari Dalam Keluar Yang Dari Luar Tertahan Disini Ini Untuk Monitoring Juga Jadi Monitoring Ini Penting Jadi Batasnya Itu Aman Adalah Tiga Rekor Per Trap Per Bulan Itu Baru Aman Populasinya Dari Dari Pertah Jadi Pengendalian Oritas Itu Tiga Mengacu Pada Teknik Jadi Jangan Hanya Beromol Selesai Bukan Harus Dikombinasikan Dengan Teknik Yang Lain Contoh Dengan Jaring Unta Dengan Sedisiga Itu Tergantung Pada Ekologi Masih Jadi Ini Tabel Yang Kita Bisa Kombinasikan Selain Boromong Tapi Untuk Melengkapi Supaya Pengendalian Semakin Ini Jadi Strateginya Adalah Gak Jadi Karena Apa Tidak Semua Yang Kita Trap Kita Tangkap Itu Masuk Semua Ada Sekitar 10% Yang Tidak Masuk Sehingga Diminjakan Dan Ini Menjadi Masalah Kalau Tidak Dikerjakan Serangan Menjadi Lebih Berat Di Tempat Tersebut Ini Yang Diketahui Jadi Bisa Dengan Bisa Zidah Berikut ini Kombinasi Lain Dengan Hand Pitting Dan Secara Manual Manual Jadi Kombinasinya Ini Juga Kutip Larva Kemudian Kita Kasih Trap Cepatan Dengan Menggunakan Jajan Tanpa Supaya Berkelai Di Situ Dan Bisa Dikuti Mampu Di Aplikasi Jamur Metal Siwa Jadi Ini Berupakan Teknologi Gagungan Kita Menggunakan Gerom Jadi Ini Hasilnya Selama Ini Kita Tangkap Untuk Kita Kendalikan Jadi Dibayangkan Berapa Tanaman Yang Mati Tau Ini Tidak Ditangkap Ini Asilnya Jadi Bapak Ibu Sekalian Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Semua Terima